Intro Saatnya pefakit menangin lebih banyak profi di main city Matyakovakik senang sekali bisa gabung dengan main casar city dia berjanji tampil sebaik mungkin dan ingin meraih trofi sebanyak mungkin Kovakik jadi pemain baru pertama city untuk musim depan, setelah didatangkan dari Chelsea dengan bandrol 25 juta pounds plus bonus-bonus mencapai total 5 juta pounds, Kovakik dikontrak berdurasi 5 tahun dan memakai nomor 8, kedatangan Kovakik akan menambah kekuatan lini tengah city yang sudah tangguh sedari dulu kepergian Ilkay Gudokan boleh jadi tidak akan begitu dirasakan oleh city, mengingat kualitasnya pun tidak main-main, Kovakik sudah berpengalaman main di tim-tim besar seperti Inter Milan, Real Madrid, dan Chelsea di Chelsea, Kovakik sukses meraih Liga Champions, Liga Eropa Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub, dia punya 6 gol dan 15 asis dari 221 penampilan sejak 2018, di Madrid pun Kovakik juga bergelimang gelar dengan total 3 gelar Liga Champions 1 La Liga, 1 Piala Super Spanyol 2 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Dunia Antarklub itulah yang membuat City kesengsem dengan pengalaman Kovakik bermain di level tertinggi setelah 3 uang Kovakik juga ingin meraih trofi lebih banyak lagi dengan bergabung tim sebesar City yang baru saja meraih treble musim lalu rencana saya adalah beristirahat beberapa pekan sebelum balik ke Menceslasar untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru saya ingin membantu klub ini tetap berada di atas dan memenangi lebih banyak trofi saya begitu menikmati karir saya di Chelsea kini saatnya membuka lembaran baru dan menjadi juara Menceslasar City adalah klub sempurna di mana anda bisa meraih banyak trofi dan coba tampil sebaik mungkin untuk memenangi setiap musimnya Harry Redknapp peringatkan Arsenal dan Man City terkait perburuan Declan Rice Harry Redknapp memperingatkan Arsenal dan Menceslasar City bahwa mereka berdua siap sama-sama gagal mendapatkan Declan Rice musim panas ini dia melihat adanya kemungkinan sang gelandang akan tetap West Ham klubnya sekarang sejak beberapa bulan terakhir Arsenal yakin bisa membawa Rice ke Emirates Stadium pelatih Arsenal Michael Arteta adalah pengagum pemain berusia 24 tahun itu The Gunners telah mengajukan dua tawaran untuk Rice tetapi West Ham yang mematok harga 100 juta pound sterling dengan cepat menolak tawaran tersebut hal ini tentu memberi Man City harapan untuk merekrutnya The Citizen sudah mengajukan tawaran formal pertama mereka untuk bintang Inggris itu pada Senin malam Redknapp mengaku Rice mungkin akan meninggalkan West Ham musim panas ini namun ia tidak mengesampingkan kemungkinan gelandang itu bertahan semusim lagi West Ham adalah klub besar dengan fans mencapai 65 ribu di stadion saya bisa melihat masa depan dia bersama klub jika klub menawari dia bayaran hingga 250 ribu pound sterling per minggu dan mendatangkan 3 atau 4 pemain top itu mungkin bisa membuatnya tergoda untuk bertahan meski dia ingin main di Liga Champions pada kenyataannya sepertinya dia akan pergi ke Arsenal mereka pun mulai terlihat sebagai tim yang sangat bagus dengan bantuan besar darinya saya tentu melihat mereka sebagai penantang utama Man City musim depan dan seterusnya mereka adalah tim muda dan menarik tapi saya pikir dia ingin berbicara dengan Man City Gondogan ungkap pahitnya minggat dari Manchester City Barcelona jadi pelabuhan baru Ilkay Gondogan meski senang gabung Barcelona Gondogan merasa pahit harus meninggalkan Manchester City Gondogan sendiri akan bermain untuk Barcelona selama 2 tahun atau sampai 2025 dengan opsi setahun tambahan pesepak bola berdarah Turki tersebut juga dipagari dengan klausul pelepasan sebesar 400 juta euro atau 6,54 triliun rupiah dikutip dari detik sport Ilkay Gondogan merupakan bagian dari sukses besar Manchester City ia sudah meraih 14 trofi bersama tim Aswan Pep Guardiola itu diantaranya 5 gelar Premier League 2 piala FA 4 piala Liga dan 1 Liga Champions Gondogan juga kapten dari squad treble Man City di 2022-2023 namun Gondogan kemudian memilih meninggalkan Man City Barcelona jadi pilihannya untuk mencari tantangan baru usai meraih treble musim lalu bareng The Citizens perpisahan pada saat bahagia bukanlah hal mudah untuk Gondogan meski begitu di sisi lain dia mengaku ingin mencari tantangan baru hari yang pahit selamat tinggal tidak pernah mudah tetapi lebih sulit dengan tim ini ketika saya harus menyampaikan kabar kepada rekan tim bahwa akan pergi di obrolan grup kami saya sangat emosional sungguh saya akan merindukan mereka semua tapi saya senang untuk mengatakan saya pergi dari sini sebagai juara dan saya tidak memiliki apa-apa selain cinta untuk klub di hati saya berapa banyak pesepak bola yang bisa mengucapkan selamat tinggal sebagai kapten tim treble sungguh menakjubkan apa yang kami capai 5 gelar Premier League dalam 7 tahun saya di sini 2 piala FA Liga Champions treble tapi itu hanya trofi hal yang paling saya ingat adalah perasaan di dalam squad terutama musim ini saya tidak pernah mengalami hal seperti ini di sepak bola matiokovakik resmi gabung Manchester City kenakan kostum nomor delapan peninggalan gundogan Manchester City resmi memperkenalkan Matthew Kovakik sebagai pemain baru gelandang timers Kroasia itu menandatangani kontrak empat tahun setelah pindah dari Chelsea Kovakik mengatakan sangat mengagumi cara bermain City di bawah pelatih Pep Guardiola dan menyebut City adalah tim terbaik di dunia saat ini Kovakik juga berharap dapat berkembang lebih baik lagi sebagai pemain di bawah pelatih sekali berpep Guardiola pemain berusia 29 tahun itu telah memperkuat Chelsea selama 5 musim dan mencatatkan 221 pertandingan dia berhasil membantu The Blues memenangkan sejumlah gelar seperti Liga Champions Liga Eropa, Piala Dunia Antarklub dan Piala Super Eropa di tingkat internasional dia telah 95 kali membela timers Kroasia dan menjadi pemain kunci saat negaranya mencapai final Piala Dunia 2018 dan finish peringkat 3 di Piala Dunia 2022 di Qatar Kovakik diberikan kostum nomor delapan peninggalan Ilkay Gundogan yang pindah ke Barcelona selama karirnya Kovakik pernah mengenakan nomor delapan bersama Chelsea pada 2021-2022 dan 2022-2023 sebelumnya di Stamford Bridge dia mengenakan nomor 17 pada 2018-2019, 2019-2020 dan 2020-2021 Kovakik juga mengenakan nomor delapan saat memperkuat Dinamo Zagreb pada 2010-2013 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!